assalamualaikum halo bunda semua hari ini Dian akan membuat sambal ikan pe atau ikan pari ini bahan utamanya ada ikan pari ya bunda atau ikan pe panggang ini saya pakai ukuran besar dan untuk bumbunya ada bawang merah 6 siung bawang putih 3 siung cabai rawit sesuai dengan selera ya Bunda ini saya pakai dua genggam tomat tiga buah kalau besar dua cukup ya Bunda garam lalu ada gula kaldu penyedap dan sedikit terasi pertama kita akan potong-potong ikan pe nya kita potong-potong sesuai dengan selera aja selanjutnya kita panaskan minyak secukupnya dan kita goreng ikan pari kita goreng sampai berpulit saja ya Bunda ini udah sepuluh berpulit kita angkat dan tiriskan kemudian kita akan menghaluskan bumbu-bumbunya ya Bunda kita tambahkan sedikit garam dan diulek bisa di super blender bebas ya Bunda nah oke ini udah cukup ya kemudian kita panaskan minyak goreng sedikit aja budak dan masukkan bumbu uleknya Hai aku mengagam api yang akan kecil aku ikan bumbu-bumbu ya ini sebentar lalu kita masukkan tomat yang kita iris-iris ya Bunda terasi juga dimasukkan saya pakai terasi mentah jadi dimasukkan di awal oke kita masak bumbu sambal ini sampai matang sampai aroma pedasnya keluar ya Bunda ini aromanya udah mulai keluar ya sekarang kita tambahkan gula dan penyedap agar aromanya lebih tidak terlalu sengak dan masukkan ikan parinya kita masak sampai matang betul-betul matang setelah menurut kita udah cukup ya Bunda kita icip rasa kalau menurut kita udah pas bisa kita matikan dan sajikan inilah Bunda hasilnya sambal iwakpe atau sambal ikan pari kita ya sekian dari Dian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh